Pagi-pagi ambian, Kegel! Pagi-pagi ambian! Pagi, cek, 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 cek. Pagi-pagi ambian! Kayaknya, kayaknya aku bentar di. Aku bentar banget deh di pagi-pagi ambian. Eh, apa? Kamu betah di sini? Ya iyalah, orang dibayar. Putri, kamu tuh bener-bener suka banget sama yang berbau Bollywood gitu ya? Banget, banget, Kak. Katanya yang kita dengar, kamu bahkan sampai pernah dibales komentarnya sama Kak Jol. Iya! Senang banget tuh kamu sayang. Senang banget Mama, Mas Yae, Putri juga. Putri paling ngefans aktor dan aktris tuh Syaruhan dan Kak Jol. Oh ya. Thank you. Ini kamu komen di Instagramnya Kak Jol? Di Instagramnya lagi iseng-iseng sambil latihan koreo bareng anak-anak beauty kan. Abis itu Putri lagi istirahat, dia upload foto. Putri, pas deket juga ulang tahunnya Putri. Itu Putri komen dan ternyata... Ternyata? My birthday. I get a greeting from you. Oh jadi ini pas ulang tahun kamu kemarin nih? Bukan yang kemarin, yang tahun kemarinnya lagi. Oh... Langsung dibales sama Kak Jol. Kalau tahun kemarin dikasih ucapannya sama Kak Jol. Sekarang? Kalau sekarang? Ngajol. No, kita udah bangun. Loncat. Loncat. Oh berarti segitunya sampe kamu screen capture terus kamu posting karena bangga ya idola kamu ngebales postingan kamu. Tulis aja seperti ini. My lovely, I hope that on my birthday I get a greeting from you. Terus dibales sama Kak Jol. Happy birthday. Oh iya pas itu aku udah dapet ucapan dari idola aku baru ingat. Itu di tanggal 5. Bukan kita bisa ketemu secepatnya. Amin. Itu yang bahasa Inggris di atas? Putri. Putri dong. Ya Allah sejak kapan bisa bahasa Inggris? Ya Allah kalau dikit-dikit bisa tawar. Kamu tapi sering banget ya cover lagu-lagu India gitu ya. Itu trending terus loh. Alhamdulillah sering apa ya berkarya terus mah. Berkarya positif trendingnya positif. Bener kan kayak mama selalu berkarya-berkarya akhirnya dikenal dengan karya ya kan mah. Wow. Kamu tuh maksudnya ngomong gitu tuh nyindir apa beneran sih? Enggak beneran. Oh beneran li, beneran li. Coba. Mama gak jadi nafas sama kamu. Beneran nih ya. Lebih baik kita dikenal dengan prestasi daripada sensasi. Bener kan mama? Itu yang mama datu. Beneran. Ini trendingnya tuh. Jadi kalau ada yang gak nurut ya gak papa. Yang gak nurut ya wes ya gak nurut. Ini mah nurut tanah. Liat deh trendingnya tuh oh my darling I love you. Ya 1,1 juta viewsnya. Trending nomor 2. Ini masih akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Iya. Tadi kamu tuh chattingnya disitu sama siapa? Kajo. Kajo tuh bukan yang kalau suka pake seragam itu kalau misalkan bokelah. Iya. Itu Ojo aja. Ojo tuh bukan buat yang ini. Ojo. 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 Itu udah lima menit yang lalu udah tadi dia mikir gitu ya. Bukan mau ngomong tapi nunggu yang lain denger. Eh kamu tadi bilang apa ini yang ini? Odo. Odo. Ojo itu yang digini dibikin. Ojo. 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 Semakin cantik auranya luar biasa sekali. Selamat pagi, aduh cantik sekali. Semua disini mau mengucapkan terima kasih Pak Dari. Bunda Rita kurus langsing-singset cantik. Seorang legend diva yang menginspirasi kita yang tidak lekang dengan waktu. Amin, terima kasih. Bunda Rita apa rahasianya di kepala enam seperti sekarang tapi tetap awet muda, singset luar biasa. Energinya, auranya juga. Berarti menggelegar. Rahmat Tuhan. Alhamdulillah. Banyak doa. Kemudian berpikir, berusaha untuk berpikir positif. Bersyukur terus. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Mensyukuri nikmat yang diberikan. Makanya memang banyak yang mencintai Bunda Rita. Terima kasih. Dan kita juga dapat kabar katanya Bunda Rita akan segera dilamar oleh seseorang. Kita lihat tayangan yang satu ini. Aura itu memang tidak bisa dibeli Shay. Mau usia berapapun kalau sudah aura itu enur cahaya dari Tuhan yang gak bisa ditukar dengan apapun. Betul berkah namanya ya. Amin. Tapi emang benar kemarin hampir dilamar oleh seorang. Ya. Jujur saya malah gak tau siapa yang ngelamar saya. Kayaknya gak agak. Tapi tadi bilang mama fakta. Ya gak tau ya faktanya sampai sekarang. Belum ada yang ngelamar dan. Gak fokus mikir kesana gitu loh. Gak perlu mikir kesana gitu loh. Tapi bajak yang deketin dong. Banyak lah. Aku kan yang tau. Ada Lian. Ada dia. Ada Nasar. Kita gak deket semua begitu ya. Beda lah. Pasti. Ya kalau masalah ngelamar secara formal langsung mungkin belum gitu ya. Tapi yang menyatakan isi hatinya. Mau serius sama Bunda Rita. Ya kalau ngedeketin kita yakin banyak lah yang ngedeketin Bunda Rita. Tapi kalau yang ngomong secara langsung mau serius. Jujur ada. Cuma saya karena tidak fokus kesana. Belum fokus mungkin ya. Belum jodoh juga dan belum fokus. Jadi gak apa ya. Gak mikir. Gak mikir kesitu dulu gitu loh. Gak tau kalau nanti ya. Terserah Allah aja. Gak fokusnya itu gak fokus karena apa. Gimana kalau orang gak fokus itu gimana ya. Jadi pikiran kita gak kesana gitu. Mungkin lebih kekerjaan yang lain. Gak itu jadi utama gitu ya. Bukan-bukan hal yang paling. Untuk saat sekarang tuh. Prioritas. Belum penting dan belum prioritas banget. Orang mana sih kemarin yang ngedeketin. Alah gak tau sayang. Penyanyi juga. Bunda itu juga Bunda. Atau pengusaha. Gak gue tau. Yang pasti lebih muda. Oh iya dong. Mama itu memang dicintai sama yang muda. Jauh lebih muda. 20 tahun lebih muda. Lebih muda. Jangan-jangan Kak Karen lagi. Tapi bener Bunda. Lebih muda kemarin yang menyatakan sesuatu. Iya dong Bunda. Yang kita ketemu waktu itu loh. Ini mah karangan. Karangan bebas. Karen ini karangan bebas ya. Masih kita jadiin lagu aja ya. Lebih muda Bunda. Ya gak tau lah ya. Kita kan tidak bisa baca hatinya orang gitu loh. Yang muda itu memang bener-bener. Memang suka sama saya. Atau yang tua itu bener-bener cinta sama saya. Saya gak tau. Karena saya juga gak mikirin kesitu. Oh jadi ada beberapa. Ada yang muda ada yang lebih tua gitu ya. Masih Kak. Bukan gak tadi. Masih Kak. Kasian deh Ujus yang katanya masih muda gak laku-laku loh Jus. Ada yang lebih muda sama ada yang lebih tua. Cara ngedeketin mereka tuh gimana Bunda kalau ke Bunda Rita ya. Ini baru mungkin. Ini ini ini. Tapi anak setuju gak sih kalau lagi. Duh saya gak tau setuju gak setuju ya. Belum ada gitu. Tapi kalau yang kemarin itu mah yang bener-bener ini nyatain. Ingin berumah tangga sama mama. Kan mama belum fokus tuh. Apakah sudah mengenal sama anak-anak mah? Gimana mau mengenal anak-anak ya. Mungkin ada yang kenal dong. Pasti setidak-tidaknya ada yang ngefans saya. Suka sama saya pasti setidak-tidaknya tau dong. Orangnya kayak apa sih bang? Orangnya tinggi kan? Tinggi. Gak tau yang tinggi tetangga kamu tuh. Tapi mereka tuh kan cara ngedekatinnya pasti berbeda-beda. Untuk mendekati seorang diva dangdut Rita Sugiarto. Mereka tuh gimana? Apakah ngirim bunga? Atau bunga depositu? Ngajak makan malam? Enak ya karena depositu ya. Kita bagi dua ya Shay. Gimana cara deketinnya Bunda? Ya ada yang WA pake siang sore malam. Iya kan? Itu kali mah kamu deketin pinjaman online kali tuh. Ma kita mau dateng ini mah. Mama boleh berdiri Bunda Rita boleh. Kita punya kejutan buat Bunda Rita. Tapi mohon maaf Bunda Rita kalau misalnya agak kurang setuju. Karena kita hadirkan ini tanpa sepengetahuan Bunda Rita Sobat Ambiar. Kami menghadirkan pria yang kabarnya mau melamar Bunda Rita. Kita hadirkan di... Maaf ya Bunda gak apa-apa ya. Di pagi-pagi Ambiar. Harus ngomong lemahku dong siapa itu? Ya kita hadirkan gak apa-apa ya. Nanti kita akan tunggu. Ini dia pria yang gak menyatakan melamar Bunda Rita Sugiarto. Selamat pagi. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bahasa Indonesia, Inggris, Rusia, Jepang. hai 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 tahun pagi sepatunya juga beda Oh aku tahu aku tahu gimana caranya biar ngomong gimana sayang apapakah betul Bapak yang katanya punya hati untuk Bunda Rita Subiarto saya menyukai seorang Mbak Rita itu sudah dari semenjak beliau mengeluarkan lagu pertamanya musim apa itu musim apa itu itu lagu penyanyi lain nanti jadi masalah ini yang bukan doang tar gua yang kena nanti Oh anda waktu itu ketemu sama Bunda Rita dimana ya pada saat baru pertama kali mengeluarkan lagunya Oh lagu apa anda ingat I will always love you buka dong Bunda Rita itu saya bertemu Bunda Rita itu baru saja Oh baru pada saat beliau mengeluarkan lagu terbarunya baru kapan itu apa lagu terbarunya Duda aku takut 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 aku takut aku takut di situ saya jatuh cinta sekali suaranya sangat indah bagaikan Dewi dari Kayangan Oh Dewi siapa bersih Dewi Dewi sanca hahaha ada Dewi purti Dewi sanca lu sebut saya ingin sekali melamar mu berita ini kan dibayar Mbak saya ingin sekali melamar beliau karena saya yakin hidup saya akan bahagia apabila saya menikah dengan dia silahkan nyatakan cintamu untuk Bunda Rita Sudiarto sampai dia bisa menerima kamu sebagai cowok-cintamu Bunda nanti dia akan menyampaikan isyatinya Bunda terserah mau menerima dia atau tidak itu keputusan di tangan Bunda Rita kamu mau menyampaikan isyati dengan apa dengan pantun dengan lagu dengan puisi basa-basa basa-basa-basa bibir ini себatnya nah sudah menanggut sudah menanggut Tau nggak kenapa Putri gitu? Kenapa? Karena Rara sering diudang disini, dia juga... Nggak loh, kan Munda Rita maksudnya. Betul, silahkan lanjutkan. Hanya ada satu di dalam hatiku. Oh, aku pikir di taman. Hanya ada satu di dalam hidupku. Itu sayur lagi, sayur. Selalu hidup. Pagi dan petang. Lupa liriknya ya. Lupa liriknya. Aku selalu terbayang. Jangan sampai ada bunga. Ada lagunya. Jackie. Ada lagunya. Nasar. 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 Oh, Rita. Oh, Rita. Rita. Rita, Rita, Rita. Rita, Rita, Rita. Kini kau datang lagi. Setelah lama kau pergi, aku meranda. Rita, Rita, Rita. Kini bahagia lagi. Aduh, hiburan buat mama ya. Tuh. Di belakang. Coba Bunda Rita bagaimana jawabannya. Sebenarnya Bunda Rita tuh senang yang muda. Saya tahu banget. Iya betul. Aku jawab ya. Iya mama. Karena kamu tuh adikku. Oh, adik. Gak pantas ya mama. Adikku yang paling lucu. Tapi juga paling bander. Ada yang paling disayang gak ma? Ada, Ricky Likur. Saya tahu siapa cowoknya mba Rita. Siapa king? Kenapa gak disebut dari tadi? Tapi saya gak enak. Kenapa? Karena beliau juga WA saya. Jadi apa kalau memudah di sekolah? Sebenarnya tolong sampaikan bahwa beliau sangat mencintai mba Rita. Iya, saya kasih tahu ya. Mba Rita tuh banyak yang mau ngelamar pengusaha-pengusaha kaya. Betul, betul. Tapi dia tidak mau. Betul, betul. Karena beliau-beliau semua ada istrinya. Betul. Jadi Mba Rita maunya yang memang single. Betul, betul. Kemarin ada yang single. Iya. Kalau gak salah dia pengusaha. Iya itu jadi ma. Ma? 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 Yang tinggi itu kan mah, badannya bagus itu kan Yang tinggi itu Tiang Lestres Pokoknya buat Bunda Rita, dengan siapapun itu kita doakan semoga selalu berbahagia Sama seperti bintang tamu kita yang satu ini, ini adalah seorang ibu-ibu yang kemarin sempat viral Dan dia juga bahagia sekali karena katanya dibilang mirip sekali suaranya sama Bunda Rita Sugiarto Siapakah dia? Kita lihat dulu tayangan yang satu Silahkan duduklah kaya Kita hadirkan langsung dari Riau di Pajibat Yampir, ini dia Ibu Lily Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Ibu Halo Ini ada beliaunya loh, ada legendnya loh Ini yang katanya suaranya dibilang mirip Bener-bener ya kalau buat Sobat Ambiar yang ngefans banget sama Bunda Rita Sugiarto Pas ngedenger juga, ih iya bener mirip sampai akhirnya viral di media sosial ya Ibu Lily terima kasih banyak sudah ngampir ke Pagi Pagi Ambiar Tapi ini kan viral di media sosial, Ibu tahunya dari mana banyak yang ngomongin banyak yang viral nih Tahunya dari siapa tuh? Pertama sih tahunya dari Mas Agungnya ya Yang punya musik Mas Agung ini yang miralkan Yang punya musik bikin tiktok kan Baru ada berapa hari dia nelpon Mak, Mak katanya dia kan mengerisai Mak, Mak viral loh Apa sih nggak tahu saya kan nggak punya HP Itu kan namanya orang susah juga ya Bu ya Jadi kan Mak, Mak viral dimana nang? Di tiktok Ah masa iya Iya lo Mak tengok lah rame Oh ya katanya aku viral loh ya ngomong sama laki Laki siapa? Laki siapa? Laki siapa? Sampai keserahimu Gimana gimana gimana? Tiktok kan namanya nggak punya HP Sampai kredit HP sama laki saya Kredit HP iya Diutangkan HP baru dibuka tiktok Nanti kita kasih HP nyebut ya Diutangkan sama laki saya kami buka tiktok Baru situ laki saya nangis Orang tua saya aku nangis sama laki saya Ya makasih ya buat temen-temen yang udah nyeput saya Buat Mas Agung Mas Yang udah mirahkan saya Buat temen-temen yang udah komen Iya Iya doa kalian Terwujud saya jumpa dengan Menderita Sugarto Amin Amin ya Allah Iya buat warga Nenu lancang Bapak Kepala Desa Wa salam Buat Pak RT Pak Camat? Pak Luras? Pak Sato ya Bang Lan Bang Gultong Iya Keluarga saya semua Semua saya sayangi Ibu udah ada begininya Kayak boneka-boneka yang di dashboard Ya saya bisa nangang maksud saya Benar 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 Iya Ibu boleh duduk ya nanti pingsan Ibu sekitar nggak Iya duduk kan Iya kan duduk 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 Dimana? Dimana duduknya? Disini Disini Dimana sih? Udah abad Ibu Lili Ibu Lili itu pekerjaan sehari-harinya apa Ibu Lili kalau kami boleh tahu? Dulu saya memang penyanyi Penyanyi organ tunggal Kalau pesta-pesta gitu kan diundang Dua tahun saya nggak Nggak nyanyi lagi di rumah ngurus anak aja Kenapa dua tahun berhenti nyanyi? Karena punya anak kecil Anaknya berapa ibu? Anaknya enam 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 Iya yang ini umur sembilan bulan Yang paling kecil umur? Yang paling kecil umur? Umur sembilan bulan Saya tinggal kemarin Oh baru melahirkan ya Kemarin ketika nyanyi-nyanyi Manggung-manggung berarti ya Itu bisa dapat berapa sekali mangu? Honor pertama Kadang honor pertama Tahun 99 dulu honornya 15 ribu 15 ribu? Terus sekarang bu udah berapa bu? Sekarang alhamdulillah udah 250 Oh udah viral gini ibu berapa bu kira-kira? Gimana ya? 10 juta bu minta Tadi aku mau jawab Kata ibu dulu sebelum viral berapa? 15 ribu Kalau sekarang 15.500 Ibu Lili tapi sebelum viral ini ya Ibu ada perasaan gak sih? Iya ya suara aku tuh mirip sama Bunda Rita Sugianto Ada perasaan seperti itu gak sih? Iya memang perasanya gak itu sih Karena memang dari kecil saya udah Benen banget sama Bunda ya kan dari kelas 4 SD Terima kasih Terima kasih Banyak yang bilang suaranya mirip Banyak Kalau Bunda Rita gimana? Bagaimana mendengar suara ibu Lili? Ya bagus Dan dia punya jam terbang loh Udah sering siu-siu kemana-mana kan? Iya kan Mama berasa kembar gak suaranya Atau gimana mama? Kalau masalah kembar pasti ada bedanya lah ya Pasti Betul pasti Mungkin kalau mirip-mirip ini saya kembalikan sama Pemirsa Pemirsa Tapi dia suaranya bagus Coba kalau Bunda Eh Bunda Kalau ibu Lili nge-face sama Bunda Rita Coba kita mau tantang ibu Lili buat ikutin cengkoknya Bunda Rita Ya bisa lah Boleh silahkan berdiri ya Jadi nanti Bunda Rita kasih cengkok Nanti diikutin sama ibu Lili ya Silahkan Bunda boleh berdiri Kita mau lihat nih Sejauh apa ibu Lili bisa mengikuti cengkoknya Bunda Rita Sugianto Silahkan Bunda Rita duluan baru diikuti sama ibu Lili Apa ya? Isya Cengkok Mama Itu yang bikin terpesor Apa ya Sai? Gandhi Barera Barera Untuk yang россий Barera 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 Dada, dari jauh, dari jauh Ku datang, ku datang Gimana, Nazar? Terlihat perbedaannya ya? Lagi dong, lagi dong, lagi dong Untuk, untuk, untukmu Untukku Dengan penuh Dengan penuh Masing-masing berarti cengkoknya ya? Gak apa-apa, ini namanya karakter beda-beda Tepuk tangan buat Bu Lili Jangan kemana-mana, nanti kita kembali sesaat lagi Dari jauh, dari jauh, dari jauh Dari pagi yang biar Dari jauh 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 Dari jauh